Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nubraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar Ini berita sudah lama, tahun 2019 Namun, tidak dipungkiri bahwa Bencana alam itu pasti adanya Namun kita perlu menanggulangi atau menangani pasca kejadian dari bencana tersebut Mengingat pada tahun 2021 kemarin Hampir banyak sekali kejadian gunung meletus maupun banjir Dan itu merupakan bencana alam yang tidak bisa diperkirakan Kapan datangnya maupun dijagah walaupun sudah maksimal Bencana tersebut akan pasti ada Dan salah satu bantuan yang sering diberikan merupakan mie instan Atau saya tidak sebut merek Jadi, mie instan ini seringkali diberikan untuk bantuan Ini sebetulnya tidak masalah sih Karena bantuan itu bisa berupa apa saja semampunya Namun, lebih digarisbawahi bahwa Minsan itu tidak ramah untuk dikonsumsi oleh anak-anak Mungkin lebih cepat untuk disajikan Namun, untuk kandungan gisinya kurang mencukupi untuk pertubuhan anak di bawah umur Jadi, kandungan mie instan ini Walaupun mie instan ini banyak sekali rasanya Ada rasa rendang, ada kari ayam maupun yang lainnya Namun, bayi atau anak di bawah umur itu lebih membutuhkan asupan susu formula Maupun asih Dan si ibunya itu sendiri Walaupun dapat memberikan asih Ya, juga memerlukan asupan nutrisi yang cukup juga Apabila ibunya cuma konsumsi indomie Ya, nanti asih yang diberikan tidak bisa bagus kualitasnya Mengingat anak, pertumbuhan anak itu sangat Banyak sekali kebutuhan nutrisi Untuk pertumbuhan otaknya maupun pertumbuhan tubuhnya Apabila kebutuhan itu tidak dicukupi Nanti akan terjadi stunting Yaitu Umur si bayi Pertumbuhan berdasarkan umurnya itu Tidak sama dengan tingginya atau anak Biasanya cenderung lebih pendek Maupun yang lebih parah lagi Nanti bisa keterlambatan pertumbuhan Seperti nanti perkembangan otaknya maju lambat Atau anaknya menjadi bodoh Itu yang paling parah sekali Jadi stunting ini Dibandingkan dengan teman sebayanya Anaknya lebih pendek Ini disebabkan karena asupan gisi Yang tidak maksimal Atau tidak bagus Nampaknya anak muda sakit Kemampuan kognitif berkurang Atau anaknya bisa bodoh Yang lebih bahaya lagi Terus saat tua berisiko terkena penyakit Yang berpunyai dengan pula makan Dan fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang Dan postur tubuh tidak maksimal Saat dewasa Dan kerugian ekonomi tentunya Karena untuk pengobatan Dan untuk pencegahannya Bisa diberikan asim, pasi Akses air bersih Pemenuhan gisi Saat ibu hamil Maupun ibu menyusui Dan memantau pertubuhan pelita di Posyandu Karena bencana alam itu Tidak bisa diperkirakan Jadi Saat memberikan bantuan itu Diusahakan Selain indomie yang sudah diberikan Diberikan Fusuf formula Maupun kebutuhan yang Mencukupi Nentrisi anak di tempat tersebut Jadi perlu didata Butuhnya berapa Diberikan apa saja Jadi bisa terukur yang diberikan Dan ini merupakan Salah satu Pabrikan mie di Indonesia Mie instan Yang sudah lama sekali Dan produk yang sering diberikan Yaitu Mie goreng Seperti ini tampilannya Jadi Yang menjadikan Mie itu familiar Difokuskan untuk sumbangan Yaitu kemasannya Yang sangat Instan sekali Dan berbagai macam rasa Yang dihadirkan Dan mengingat Mie instan di Indonesia itu Sudah lebih dari 50 tahun Untuk indomie sendiri Jadi dalam kandungan mie itu sendiri Merupakan Salah satunya Mie nya Lalu ada Parisanya Biasanya sih garam Bisa ada Bawang goreng Ada saus Dan sambal Perut digaris bawah Bahwa kandungan garam Di Mie instan itu Sangat tinggi sekali Dan bisa menimbulkan Dampak ke depannya Apabila dikonsumit Terus menerus Namun apabila untuk keadaan darurat Mie ini sangat Membantu sekali Untuk distribusinya Sangat mudah Awet Dan Tidak mudah busuk Dan Kelebihan lainnya Mie ini cepat sekali Untuk disajikan Dan hampir semua orang Suka dengan mie Di sini Di mie itu juga Sudah terkandung Fortifikasi mineral Vitamin A B1 B6 B12 Niasim Asam folat Mineral zat besi Untuk Asam folatnya ini Lebih baik Diberikan Makanan yang Asli Dibandingkan Yang sudah Dikemas Seperti ini Karena Kandungan protein Apabila sudah Termasak Atau terkena suhu Yang sangat tinggi Mana tahu Ketika masak Di Pos bantuan itu Menggunakan api Yang sangat tinggi Nanti bisa Proteinnya terdiri Aturasi Atau Manfaat dari protein Sebut Bisa Kurang Sehingga Anak nanti akan Mengalami stunting Tadi Atau Malnutrisi Yang sangat Kronik Jadi kita Perlu Memperhatikan Apabila Mengirimkan Sebuah Bantuan Tidak Salah Untuk Mengirimkan Instan Namun Lebih Baik Dipertimbangkan Lagi Untuk Proporsi Pemberian Bantuannya Kenapa Kok Saya Menggarisbawai Tentang Stunting Ini Atau Gisi Buruk Terhadap Anak Nanti akan Berimbas Kepada Apabila Anak itu Sudah Besar Nantinya Akan Mengalami Penurunan Kualitas Dari Anak Tersebut Jadi Generasi Muda Generasi Emas Ini Nanti Akan Berdampak Mungkin Tidak Sekarang Bisa Saja 5-10 Tahun Kedepan Itu Saja Yang Ingin Saya Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Karena Semoga Tidak Terjadi Bencana Alam Lagi Di Awal Tahun Ini Apabila Semisal Ada Bencana Kita Doakan Tidak Begitu Parah Dan Apabila Menyairkan Bantuan Bisa Kita Ukur Bantuannya Itu Tidak Semua Proporsi Mie Instant Saja Bisa Kita Berikan Formula Maupun Yang Lain Lainnya Bisa Juga Popok Bayi Yang Lebih Dibutuhkan Jadi Generasi Muda Indonesia Itu Kedepannya Bisa Lebih Berkualitas Bisa Lebih Cerdas Dan Bisa Bersaing Dengan Generasi Muda Yang Di Luar Sana Sekian Yang Saya In Bahas Pada Kali Ini Video Atau Ada Gagasan Yang In Sampaikan Silahkan Tulis Kolom Komentar Apabila Ingin Mengikuti Video Selainnya Silahkan Like Comment Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh